Guys, di video kali ini kita akan modif lampu di Vario 150 dan bagaimana caranya, simak videonya Nah, bagian ini yang akan kita modif ya guys Nah, kita buka dulu kacamikanya ini Dan seperti inilah model lampu Pro-G LED-nya ya guys Dan mohon maaf banyak yang saya skip karena susah megang kameranya guys Jadi intinya seperti ini ya Saya gunakan besi pelat, bolong-bolong ya Itu harganya kisaran Rp 5.000-10.000 Sebenarnya ada yang jual untuk dudukan lampu Pro-G ya Itu di toko online juga ada Dan itu harganya agak lumayan ya Sekitar Rp 200.000-300.000 Dan yang saya pakai ini saya bikin sendiri ya Dengan besi pelat Dan seperti inilah adanya Berantakan memang Nah, untuk dudukan bawah Saya pakai baut L yang ukuran 10 Jadi seperti ini ya Nah, seperti ini Bentuknya ini Panjangnya ya sekitar 2 cm sampai 3 cm-an Nah, nanti akan saya pasang di sebelah sini Karena yang satunya sudah dipasang Dan saya lem pakai Lem deckstone ya Plastic steel itu Nah, kalau pengen kuatnya lagi Sebenarnya di Las ya Jadi itu akan lebih kuat Kalau di Las Nah, tapi karena las-lasan juga nggak ada Jadi Ya, seperti inilah jadinya Dan ini untuk dudukan Pengaturan Jaraknya Juga saya pasang Nah, ini saya pasang seperti ini Nah, ini Buat pengaturan jarak Jauh atau dekatnya Jadi Kita maunya seperti Apa Jauh dekatnya ya Itu bisa diatur Nah, ini untuk Motor vario ya Nah, dudukannya akan seperti ini ya guys Oke, kita tinggal dulu yang Untuk lampu Pro G-nya Kita lanjut ke proses Pada Alisnya ya Jadi, alisnya ini Bakal saya ganti Dan pertama-tama Kita buka terlebih dahulu Untuk refektornya ya Jadi, bautnya ini ada 6 Ada 6 ya Jadi Sebelah kiri 3 Sebelah kanan juga 3 Dan ini Kita lepas semuanya Lalu Kita ganti Lampu alisnya ya Terima kasih telah menonton! Nah, seperti ini ya guys Bentuk Dan kita tempel Dan kita tempel lampu alisnya Nah, ini dia Kita akan lanjut di proses penempelan lampu alisnya yang kemarin kita review Oh ya, untuk lampu Pro G-nya pun Sebelumnya sudah saya review ya Jadi, untuk lampu Pro G-nya itu Harganya sekisaran 130 ribu ya Itu yang LED Kalau untuk yang HID itu agak lebih mahal ya Jadi, saya Beli yang low budget Nah, termasuk Lampu alisnya juga Saya beli yang low budget Ya, maklum Kantong tipis Coy Oke Lanjut Kita Tempelkan lampu alisnya Di Kaca Di Mika-nya ya Mika alisnya gitu Jadi, proses penempelannya seperti ini Dan mungkin Tidak rapih juga ya Tapi beginilah adanya Hahaha Nah, untuk refektornya sendiri Kenapa tidak saya pasang? Ya, karena Memang tidak bisa dipasang ya Karena keganjel sama lampu alis ini Jadi Ya, mau tidak mau memang harus Dilepas dan tidak dipasang gitu guys Intinya Tidak cukup ruang ya Jadi Tidak terpasang Nah, kita mengakalinya ya Seperti ini Jadi harus kita tempel terlebih dahulu Dan Ya, menempelnya juga harus Kuat ya guys Nah, setelah Terpasang lampu alisnya Jadinya seperti ini ya guys Dan Selanjutnya akan kita coba Kita coba terlebih dahulu Gimana Nyalanya Oke guys Sebelum kita pasang Kita coba terlebih dahulu Dan seperti inilah lampu senjanya Untuk penampakannya ya Dan kita coba Untuk lampu sen Nah, seperti ini guys Dan nanti ada Modif sedikit juga Nah, ini Percobaan Kita pasang semua ya Nanti Pas Sudah dipasang Akan terpisah Untuk lampu senjanya ya Oke guys Kita Lanjut ke proses yang tadi Untuk Lampu Projinya Untuk dudukannya Karena udah kering Lemnya juga Kita pasang Boutnya ya Supaya gak lari Ketika kita Atur Jauh dekatnya Si jarak lampu ini ya Nah, jadi Seperti ini Setelah terpasang Pastikan boutnya Kencang Dan kita lanjut Untuk memasang cover Alisnya Selamat menikmati 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 oke guys dan seperti itulah jadinya dan ini untuk versi saya sendiri dan memang kurang begitu rapih ya tapi ya beginilah adanya dan semoga video kali ini bermanfaat guys jangan lupa untuk like, share, dan subscribe dan tetap di channel pistonfly terima kasih selamat menikmati selamat menikmati